selamat siang salam sejahtera buat kita semua ketemu lagi dengan Wiponix teman teman kali ini saya akan memperagakan tentang cara bagaimana membuat manifold hidroponik manifold ini lebih disilahkan untuk membagi air untuk di offer yang biasa dipergunakan pada hidroponik sistem gerigasi tetes oke bahan-bahan yang saya siapkan ya ini over shock 1,5 dim ke setengah dim 1 buah kemudian dop setengah dim kemudian pipa 1,5 dim kalau tidak punya pipa 1,5 kita bisa ambil dari pipa 2 dim kemudian kita potong untuk kita bisa berkecil oke kemudian ini per untuk keluar dari air pada over shock kemudian selang saya pergunakan 5 mili selang 5 mili PE kemudian ini ada bor kemudian kita mulai menyiapkan yang kurang titik yang akan kita lakukan bor misalnya titik ini dengan titik ini untuk kita masukkan niple ya akan penggara sesuaikan dengan terus kita memasukkan bentuknya sudah jadi seperti ini nanti kita akan memasang penyambung gimana jaraknya itu ketebalannya tidak melebihi daripada ini keluar outletnya sehingga tidak menutupi posisi outlet yang saya gunakan sebagai penyambung manifold ini 2 dim jadi bagaimana saya bisa menyesuaikan ukuran 2 dim ke 1 dim maka saya sesuaikan ukuran kebangnya saya perkecil saya tandai saya perkecil ya pas kemudian saya tandai dengan berboin baru nanti akan kita lem sebelum menutup kita ada baiknya beri lem secukupnya pada permukaan penyambung agar tekanan pumpa ini nanti ketika keluar tidak akan melepas ikatan antara dop dengan overstock jadi harus di lem kemudian kemudian kita tutup dengan rapat sampai seluruh permukaan lemnya merapat selang PE 5mm ya akhirnya manifold siap digunakan demikian kejelasan singkat tentang cara membuat manifold hidrobotif terima kasih selamat menikmati